dan kita bisa lihat disini nah ini ya yang terlihat tadi seperti baling-baling di bagian dalam tapi ini bukan baling-baling ya ini seperti modelnya tapi kipas dan ini kerjanya kalau udara masuk dia akan diputer kita gas sedikit aja wow naiknya cepat ya langsung ke 1,5 ya ini padahal saya injak sedikit ya wih enak sekali ya naiknya cepat oke ketemu lagi dengan saya Dekurnia di channel nah pada video kali ini saya akan menutupkan suatu perawatan ya pada mesin di Innova Ribbon Diesel ya untuk merawat mesin tidak hanya kita membersihkan filter solar, mengganti uli dan lain sebagainya mengecek listrikan tapi kita harus bersihkan pada bagian filter udaranya tapi pada video kali ini saya bukan membersihkan pada bagian komponen filter udaranya secara langsung tapi saya membersihkan bagian yang ada di filter boxnya ya nanti akan saya tunjukkan bagian apa yang harus kita bersihkan ya khususnya di bagian saluran udara yang akan masuk ke bagian filter jadi sebelum masuk filter itu udara ada seperti jalur ya nah itu kita bersihkan nah nanti di jalur itu kita bisa lihat ada apa ada bentuk seperti apa yang kita bisa bersihkan dan kita lihat ya oke langsung aja disini untuk filter udara di Innova Ribbon baik Innova Ribbon Diesel maupun bensin itu filter udaranya bentuknya sama ya tapi kemungkinan dalamnya juga sama nanti akan saya tunjukkan apa yang saya maksud yang sama itu ya oke sekarang kita lepas dulu ya pada bagian box filternya ini kita lepas disini ada pengaitnya ada 4 ya 1, 2, 3, 4 di belakang sini nah ini setelah terlepas kita bisa lepas seperti ini nah disini kita bisa lihat ini filter udaranya nah berhubung saya sudah ganti bukan pakai yang Ori bawaan Toyota ya ini sudah ganti merek lain aftermarket ya dan untuk review pemakaian filter ini sebelumnya videonya sudah pernah saya tayangkan saya buatkan ya bisa cek di playlist ya nah bagian yang saya bersihkan pada bagian udara yang masuk itu bukan pada bagian filter ya semua tutorial sudah banyak ya untuk membersihkan bagian filter mungkin tutorial ini jarang orang lakukan ya oke setelah saya lu keluarkan bagian AC filter udaranya ya penyari filter udara selanjutnya kita disini kita bisa lihat boxnya ini ada 2 bagian ini bagian atas dan yang satu bagian bawah nah untuk yang kita bersihkan nanti ada pada bagian jalur ini sampai ke dalam ya jadi ini ada jalur ya nah ini kita akan bersihkan sampai ke dalam jadi box ini akan saya lepas ya yang bagian bawah dan pasti kebanyakan orang jarang bersihkan jalur ini ya jalur udara yang masuk dari luar untuk disaring ke filter udara lalu dimasukkan ke mesin ini jarang pasti jarang orang lakukan orang pasti bersihkan ya bagian filter udaranya ya secara logika kalau jalurnya itu bersih jalurnya tidak ada hambatan maka udara yang masuk akan volumenya akan besar ya sehingga untuk pernafasan dan untuk udara yang masuk ke mesin pun jadi sempurna 100% tapi meski tapi jika filter udara yang sudah bersih tapi jalurnya masuknya ini masih kotor terhalang ya percuma ya meskipun kita bersihkan bagian filter udaranya oke langsung aja saya akan lepas ya nah untuk melepasnya kita pasti harus melepas bagian top tutup filternya ini ya kita lepas kalau di Novaribone disini ada sensor ini kita lepas bagian soketnya tinggal kita tekan seperti ini lalu kita tinggal tarik ya sensornya ini oke ini tinggal kita lepas aja ya bagian sensornya ini tinggal kita tekan seperti ini lalu kita tarik seperti ini ya intinya ini bagian atas kita harus lepas ya lalu bagian ini yang ngikat ini tinggal kita tarik seperti ini ya lalu ini kita buka dengan kunci 10 atau obeng plus ya kita buka di bagian ini ya nah setelah buka nanti bagian pipa ini ya selang yang menuju turbo ini bisa kita lepas dari tutup box filternya ini nah ini sudah kendor selanjutnya ini tinggal kita lepas seperti ini nah ini kita lepas seperti ini ya nah disini untuk kabelnya ini masih terkait ya nah ini tinggal kita lepas aja ini tinggal kita tarik saja keluar nanti akan terlepas nanti untuk bagian box ini bagian atas sudah bisa kita lepas oke ini setelah bagian tutup atas dari filternya sudah saya lepas ya ini hati-hati sensornya ini jangan sampai terluka ya pada bagian sensor dalamnya ini jadi kita harus taruh tempat yang aman ya setelah terlepas kita bisa lihat ini bagian box filter yang bawah nah sebelum kita lepas kita harus sisih-sisihkan dulu untuk kabel-kabelnya nah ini tadi pada bagian ini dia merekat pada sini lalu yang ini merekat pada bagian ada lubang sini lalu yang bagian ini ini tadi merekat pada bagian sebelah sini ya nah ini ada lubang jadi ini tinggal dimasukkan aja nanti masangnya ya ini setelah terlepas bagian kabel untuk sensornya selanjutnya kita lepas bagian boxnya ya disini ada box ini ya box 10 1 lalu di sebelah sini juga ada ya ini 2 ya lalu di sebelah sini ya nah ini 3 lalu yang di sebelah tadi ya oh cuma 3 ya jadi bautnya cuma 3 1 2 dan di belakang 1 jadi ada 3 baut ini kita lepas ya box 10 nah sebelum kita lepas nah apa yang nanti akan saya bersihkan yaitu pada bagian jalur dalam sini biasanya kalau mobil itu sering main di tempat debu di tempat lumpur itu biasanya pada bagian sini akan kotor tapi kalau mobil jarang di jalan yang debu jalan yang lumpur ya atau kita sering bawa mobil di dalam kota aja luar kota hanya jalan aspal aja yang dimana minim debu ya biasanya tidak begitu kotor oke disini saya tunjukkan ya nah ini mobil saya ini jarang untuk main di jalan yang debu jalan yang lumpur jarang karena ini mobil-mobil yang kita pakai harian aja di kota dan di jalan yang aspal ya saya tunjukkan disini ya kita lihat disini nah ini kan ada lubang nah kalau kita lihat di dalam nah disana ya kita bisa lihat disana itu ada seperti baling-baling ya tapi itu bukan baling-baling itu cuma kisi-kisi aja yang bentuknya seperti kipas atau baling-baling gunanya supaya udara yang masuk ke filter itu menjadi ada tekanan atau kasarannya itu ada dorongan ya dari udara yang disedot jadi ada tekanan udara turbulensi yang masuk ke bagian filter itu lebih padat dia gunanya seperti itu nah pada bagian ini kita bisa lihat ini ada sedikit debu ya tapi ini gak banyak tapi di cek aja masing-masing mobil yang menonton video ini di cek debunya banyak atau tidak kalau di video saya ini mobil saya ini gak banyak ya kita bisa lihat disini oke ini kita bersihkan kita bersihkan gak bisa dari sini ya kita rogo pangkat tangan itu gak maksimal jadi kita harus lepas ya oke langsung aja saya akan lepas ya disini sekali lagi ada 3 baut 10 1, 2 dan 3 di belakang ini oke ini akan saya lepas dulu nanti akan saya tunjukkan cara membersihkannya dan setelah bersih nanti seperti apa tonton terus videonya sampai selesai oke ini setelah ketiga bautnya terlepas ya 1, 2 dan di belakang 3 nah untuk yang bagian belakang ini cara melepasnya kita harus lepas dulu bagian covernya ini ya jadi sebelumnya ini ada covernya seperti ini ya ini tinggal kita lepas kita disini kita cukit seperti ini bagian sini kita tarik dengan tangan maka dia akan terlepas dan kita bisa buka dengan kunci T 10 ya nah ini setelah terlepas bagian ketiga bautnya ini tinggal kita tarik aja ke atas nah seperti ini ya ini tinggal kita tarik seperti ini nah maka bagian box bawahnya ini sudah terlepas dan kita bisa lihat disini nah ini ya yang terlihat tadi seperti baling-baling di bagian dalam tapi ini bukan baling-baling ya nah ini seperti modelnya tapi kipas dan ini kerjanya kalau udara masuk dia akan diputer setelah seperti ini karena dia akan membentur seperti di bagian sini ya lalu diputer jadi intinya itu udara supaya lebih ada tekanan mungkin seperti itu maksudnya ya dan ini di Innova rebound diesel gak tau untuk mobil yang Innova bensin ya silahkan dicek aja atau mobil lainnya mobil apapun seperti Fortuner Pajero silahkan cek harusnya ada sama ya ini kita bersihkan kita cuci ya sebenarnya gak begitu kotor ya kalau di mobil saya ini ya cuma ini saya tutorialkan mungkin ada mobil rekan-rekan yang nonton video ini yang sudah kotor bisa dibersihkan aja ya percuma kalau filternya bersih tapi bagian jalur yang masuk kotor ya percuma ya seperti itu oke ini kita bersihkan ini tinggal kita cuci saja ya dengan sabun sampai dalam-dalamnya ini kita cuci sebenarnya gak kotor ya nah ini tinggal saya cuci aja nah disini ini saya taruh dulu ya nah disini juga jalurnya ya jadi jalurnya ini dia seperti ini ya ini masuk disini ini ngambil udara dari luar dari dalam sana jadi dia beloknya ke dalam sana jadi bukan keluar seperti itu ya nah ini tinggal nah ini tinggal dilap aja gak usah kita bongkar gak perlu ini kita lap aja dengan kanibu ya supaya dia bersih oke langsung aja saya akan bersihkan dulu untuk bagian filter book bawahnya ini khususnya bagian baling-balingnya ini oke tonton judulnya sampai selesai ini ya saya tunjukkan jalurnya jadi ini udaranya ada nyedotnya masuk ke sana lalu posisi ke atas ya ke dalam nah ini kita bisa lihat ini bagian pipanya dia ini pipanya cukup besar ya jadi dia ke atas posisinya naik ya logikanya kalau mobil ya misalkan mobil innova ini kena banjir misalkan banjirnya masih disini airnya masih di mengenangi ban sini ya itu masih gak mogok ya harusnya karena dia untuk nyedotnya airnya itu posisinya disini nah ini dia di atas sini jadi dia setara disini ya jadi selagi air gak sampai menyentuh menutupi bagian lampu ini ini harusnya aman meskipun mobilnya kena banjir ya jadi innova ini aman kalau banjir misalkan airnya cuma mengenangi ban segini itu gak akan air masuk sampai ke filter kesedot ke bagian mesin ya ini sekedar info aja untuk jalur udaranya oke selanjutnya kita bersihkan aja ke topik lagi untuk mengersihkan bagian baling-baling filter boxnya nah oke ini sudah saya bersihkan ya tadi sudah saya cuci tinggal kita cuci aja dengan sabun ya ini untuk bagian baling-balingnya yang bentuknya seperti kipas ini tapi ini bukan kipas ya ini hanya seperti siklun jadi gunanya dia menturbulensi atau memutar udara yang masuk ke filter nah ini sudah bersih sudah saya cuci ya yang tadinya cukup lumayan kotor debu nah ini sekalian dalamnya kita cuci setelah kita cuci kita lap basah kita lap kering ya dengan kanibo setelah itu tinggal kita pasang kembali jangan lupa jalur yang bagian sini juga kita lap basah ya jadi ini kita lap-lap aja gak perlu kita lepas karena disini belalainya ini panjang sampai ke belakang jadi kalau lepas ini ini harus mengepas fender ini ya dan itu gak perlu karena gak gak kotor ya oke ini sekalian ini tadi saya juga lap basah kita bersihkan sekalian bagian akses yang kita bisa bersihkan sekalian kita bersihkan yang kita lap basah supaya satu kali kerja bisa melakukan beberapa hal yang sangat bermanfaat ya kita bisa bersih-bersih oke selanjutnya tinggal kita pasang aja boxnya ini kedudukannya lagi seperti tadi ya jadi ini tinggal kita pasangkan saja seperti ini ya tinggal kita taruh aja ke posisinya nah seperti ini ini saya hanya tangan satu karena satunya megang HP jadi agak ribet ya oke intinya kita harus posisikan aja ke posisinya setelah itu kita pasang kembali kabel-kabelnya yang kita ulangi cara melepasnya tadi setelah itu tinggal kita tes kita hidupkan mesin pastinya mesin akan lebih responsif ya daripada jalur yang kotor oke saya akan pasang-pasang dulu setelah itu kita tes untuk hidupkan mesin dan kita gas-gas bagaimana rasanya apakah lebih enteng atau tidak tonton residunya sampai selesai oke ini boxnya yang bawah sudah saya pasang ya sudah saya pasang dan filternya sudah saya pasang juga untuk saringan filternya sekalian kita bersihkan ya kalau filternya kotor ya tapi kalau filter pakai filter ori ya kita harus ganti ya kalau kotor tapi kalau kita pakai filter racing seperti ini ya kita bisa semprot atau kita cuci ya betulan saya ini pakai merknya datatek ya made in thailand jadi ini replacement jadi free-free penggantian ya jadi kita bisa bersihkan aja kita semprot kompresor atau kita cuci dengan sabun itu bisa tinggal tunggu nanti kering lalu kita tinggal pasang kembali oke selanjutnya ini setelah terpasang bagian box bawahnya jangan lupa kabel-kabelnya ini kita masukkan lagi klip-klipnya ya setelah itu ini nanti soket untuk sensor di filternya sensor udaranya ini jangan lupa untuk sensor MAP-nya ya setelah ini tinggal kita pasang aja boxnya ya ini tinggal kita masukkan lagi ke selangnya ke bagian box filternya ini lalu untuk soketnya ini tinggal kita pasang kembali lalu kita kancing lagi ya setelah itu kita tes bagaimana mesinnya setelah kita bersihkan harusnya lebih responsif ya apalagi kalau memang benar-benar kotor itu sangat pengaruh sekali oke langsung aja saya pasang kembali lalu saya tes hidupkan mesin bagaimana akselerasinya oke ini mesin hidup ya kita coba ya bagaimana udara yang masuk dari filter ini ya nah ini saya coba buka lepas ini nah kita dengarkan ini sebutan udaranya itu besar ya jadi kalau jalurnya itu bersih itu logikanya udara yang masuk pun lancar misalkan butuh mesin itu butuh nyedot 100% maka 99% sampai 100% udara yang dibutuhkan mesin itu akan lancar kalau salurannya bersih ya jadi kita harus rajin sering-sering bersihkan filter udaranya beserta jalurnya tadi ya setidaknya setiap 20 ribu lah kita bersihkan jalurnya ya kita bisa dengarkan ini saya buka ya bagaimana nyedotnya turbo membutuhkan udara dari filter ini nah seperti itu ya suaranya jadi sedotannya itu banyak dia mesin itu membutuhkan banyak udara untuk masuk ke ruang bakar ya seperti itu ini saya dengarkan lagi nah kita dengarkan tadi ya suaranya itu benggung ya jadi udara yang masuk itu sangat besar oke selanjutnya kita tes ke dalam kabin kita test bagaimana akselerasi rasanya setelah kita bersihkan bagian-bagian jalur udaranya yang menuju filter oke kita nonton sudutnya sampai selesai oke saya sudah di dalam kabin sekarang kita tes untuk akselerasinya setelah kita bersihkan harusnya lebih enteng ya gas-gasannya ya ini saya gas ini di di seribu ya seribu RPM tapi ini mesin belum panas sebenarnya ya kita gas sedikit aja wow naiknya cepat ya langsung ke satu setengah ya ini padahal saya injak sedikit ya wih enak sekali ya naiknya cepat ini saya gas sedikit ya cuma gini aja tuh naiknya cepat ya berarti dia udaranya plong setelah kita bersihkan pada bagian filter udaranya nah ini dari 2000 ke 2,5 gas sedikit aja naiknya cepat seperti itu jadi tarikannya itu lebih instant lebih konstan ya oke sekian aja video dari saya itu tadi bagaimana cara melakukan perawatan pada bagian saluran udaranya khususnya di bagian box filter bawah di Inovaribone baik di Inovaribone diesel maupun bensin silahkan dicek ya untuk Fortuner VRC 1GD 2GD itu pasti sama juga ada seperti bentuk baling-balingnya tapi untuk yang versi bensin untuk Inova dan Fortuner silahkan dicek ya saya gak tau ada baling-balingnya juga atau tidak oke sekian aja video dari saya semoga video udah bermanfaat untuk perawatan mobil diesel kita di rumah terima kasih selamat menikmati lalu lancar amin selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih